Pernah terjadi di Banyu Masok, itu ada salah satu magam keturunan Pangeran Dipenegoro, namanya Mbak Ilyas. Nah, di situ Mbak Ilyas itu dimisbatkan ke Ba'alawi, kalau nggak salah ke FAM Al-Baqtut. Ya, waktu itu KPN Nusantara melakukan investigasi. KPN Nusantara itu menyebut bahwa pelakunya itu bukan dari kalangan Mbak Ilyas. KPN Nusantara itu menyebut bahwa pelakunya itu Sohibul Faroji. Nah, pelakunya itu kan sudah jelas. Karena ekspektasinya itu pelakunya Pak Ilyas, kok ternyata itu bukan Pak Ilyas. Akhirnya, kayak istilahnya apa ya? Yang tadi nyaman ketikutan, mengejar pelakunya, akhirnya kan tidak dibiarkan. Karena pelakunya dengan yang melakukan investigasi ini satu frekuensi. Sekira 15 tahun lalu, ada klaim yang menyebut bahwa Pangeran Dipenegoro adalah seorang Habib bermarga Bafakih. Waktu itu kehadiran media sosial belum sederas hari ini. Enam tahun kemudian, untuk kali kedua, ada sebuah blog dan foto yang berisi klaim kehabiban Pangeran Dipenegoro lagi. Hanya saja, di kali kedua itu, marganya bukan Bafakih, tapi Bin Yahya. Sekira setahunan lalu, terdapat tautan berita berisi klaim kehabiban yang sama. Setelah mengecek tautan itu, ternyata sang Pangeran tidak bermarga Bin Yahya maupun Bafakih, melainkan Baabud. Baru sekira tiga pekan lalu, didapati artikel berformat PDF yang cukup panjang, dan berisi klaim atas kehabiban Pangeran Dipenegoro. Bedanya, di kali yang entah keberapa itu, Pangeran Dipenegoro disebut bukan bermarga Bin Yahya, Baabud, dan Baafakih, melainkan Alaidrus. Dan yang menjadi pertanyaan yang paling penting adalah, siapakah pelaku yang membaalawikan Pangeran Dipenegoro dan keturunannya? Dalam sebuah rekaman yang sudah bocor dijelaskan, bahwa pelaku pembaalawian Pangeran Dipenegoro dan keturunannya bukanlah oknum baalawi, akan tetapi pelakunya adalah Syohibul Faroji, ketua Robithoh Azmat Han, yang juga merupakan keturunan dari Sunan Kudus dari jalur ayahnya, dan keturunan dari Pangeran Dipenegoro dari jalur ibunya. Jadi yang membaalawikan Pangeran Dipenegoro dan keturunannya, serta ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar nusantara lainnya bukanlah baalawi, akan tetapi keturunan mereka sendiri yang membaalawikan, hingga akhirnya mereka sendirilah yang menulis di makam-makam leluhurnya itu sebagai seorang Habib Baalawi. Berikut ini kami tampilkan hasil bocoran rekaman pelaku pembaalawian Pangeran Dipenegoro dan keturunannya oleh Syohibul Faroji. Saya mau nanya nih bang, silakan, silakan, ya terkait masalah yang ada di Breder Dimensos, terkait masalah makam, pemalsuan makam, pemalsuan data, segala macam, itu apakah benar atau tidak itu? Hanya framing saja atau bagaimana bang? Atau boleh menjawab dahulu enggak ini ketua Bip Samir? Siap, silakan, bang. Iya dulu itu, ya sebenarnya pertanyaan ini terus mengenai jawabannya sudah berulang-ulang di room ini, cuman enggak apalah biar istilahnya makin banyak yang paham. Itu kan pernah terjadi di Banyumas lah, itu ada salah satu makam keturunan Pangeran Dipenegoro, namanya Mbak Ilyas. Nah, di situ Mbak Ilyas itu dimuspatkan ke Baalawi. Kalau enggak salah, itu yang hebat. Waktu itu, KPN Nusantara melakukan investigasi, datang ke makamnya, terus Tabayun ke juru kuncinya. Itu mungkin KPN yang waktu itu sampai sekarang kan pro biaya imat, itu ekspektasinya kan yang membawa Alawikan itu dari kalangan Pak Alawi. Tapi, ternyata pelakunya itu bukan dari kalangan Pak Alawi. Si kuncinnya itu di, contohnya Mbak Ilyas itu menyebut bahwa pelakunya itu Sohibul Faruji. Nah, pelakunya itu kan sudah jelas. Karena ekspektasinya itu pelakunya Pak Alawi, kok ternyata bukan Pak Alawi. Akhirnya, kayak istilahnya apa ya, yang tadinya mengebu-gebu mau mengejar pelakunya, akhirnya kan kayak dibiarkan. Karena pelakunya dengan yang melakukan investigasi ini, ini satu frekuensi. Itu salah satu contoh lah, yang terjadi di Banyumas. Namun, yang terjadi di lapangan bukan dari Pak Alawi yang merubah itu? Bukan, bukan dari Pak Alawi, bukan. Oh, gitu. Malah, sekarang kelompok yang istilahnya membaalawikan itu, pelakunya itu kontra dengan Pak Alawinya itu ya sekeras dari kukunya ke imat itu. Misalnya gini ya, setelah saya melihat di media yang beredar banyak, negara kita kan negara hukum. Kenapa kalau seandainya ini dia benar-benar keturunannya, terus makam itu dirubah oleh orang lain, ketika diadakan penelitian ke sana, terus uji forensik, data, segala macam, nah laporan saja ke negara, kalau memang kan di sini kan Indonesia negara hukum, kok sampai saat ini kok tidak ada tindakan daripada keluarganya, apakah memang ini dari keluarga Ba'alawi yang merubah atau bukan? Jadi kan saya tanya-tanya gitu loh. Itu kan pernah istilahnya kayak Gus Arya sendiri menantang loh. Kalau benar yang dituduhkan itu pelakunya, datang ke tempat saya. Sampai di situ Gus Arya itu mengadakan sayembara, kalau bisa membuktikan, ambil mobil saya. Ternyata sampai sekarang, tidak ada yang berani meladeni tantangan Gus Arya itu. Mengenai ini apa, kayak makam, terus pembelokan sejarah ke Ba'alawi. Masalah pemalsuan makam dan lain sebagainya, itu tadi Gus Arya sudah menjelaskan. Tidak ada satupun pemalsuan makam. Dalam artian begini, yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi atau Ba'alawi. Tetapi, nispet di dalam nispet itu, menggunakan nama-nama Ba'alawi. Kenapa? Karena pada saat, kemarin-kemarin dan sampai hari ini, banyak orang yang meyakini, kalau dinamakan dengan nama Habib, atau nama Syed dari Ba'alawi, itu makamnya jadi rame. Sehingga, ini terjadi di beberapa petik, Gus Arya pernah, di Bicara juga itu, kalau dinamakan itu, kota amalnya penuh, jadi banyak yang bersejarah. Betul kan? Tetapi pelaku-pelakunya, justru oknum-oknum di lokalnya, lokal sekipar makam itu. Seperti yang tadi kan Subali, itu namanya tadi siapa? Artinya, oknum tersebut bukan dari Ba'alawi. Bahkan sekarang, ketika ada penyerangan seperti ini, yang secara menjadi buka, itu dia bergabung, dengan kelompoknya Pak Imad ini. Artinya, ingin berlindung. Seharusnya kan, dari kelompok Pak Imad yang menuntut abis orang ini, tapi Gus Arya berlindung. narasinya sudah dibutuhkan. Ini orang seperti lempar sembunyi tangan, Pak. Nah, masyarakat sudah terbentuk dikepuki, dengan narasi-narasi yang begini. Dan itu beberapa kali terjadi, seperti di, di, apa ya, waktu itu Jawa Timur itu, karena mencuat. Itu ketika pelakunya ternyata bukan Ba'alawi, itu langsung redam. Langsung dikit. Itu sempat diwawancara itu, pada tiga makam baru itu, yang semuanya habib-habib-habib. Ketika, beberapa orang habib dihujungi, terus ini tim yang wawancara itu menarasikan, yang aneh-aneh terhadap Habib, ketika pelakunya ternyata bukan Habib, langsung silent, langsung diam, itu kek. Nah, ini kan tidak adil. Tidak adil. Kelompok ini memang sudah berbuat, hal-hal yang penuh ketidakadilan. Nah, itu sangat miris sekali, ketika menamakan dirinya sebagai kesurunan, wali sono. Sampai jumpa di video selanjutnya.